Assalamualaikum, Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Hari ini, gua bikin video ini hari Selasa, waktu Eropa sini. Kalau ada update menarik ini ya, bagaimana Manchester United ini mengeluarkan statement. Dan ini gua ambil dari Center Devers ya, jadi bunyi statementnya adalah Manchester United mengambil langkah melawan beberapa organisasi media hari ini. Bukan karena mempublish cerita-cerita yang kita tidak lia, yang kita tidak suka, sorry ya. Tapi karena melakukan hal tersebut tanpa mengabari kita terlebih dahulu dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan komentar, tantangan, atau konteksualisasi. Kita percaya ini merupakan prinsip yang penting untuk melindungi dan kita berharap ini akan menuju ke sebuah pengaturan lagi di mana kita bisa bekerja bersama-sama lagi ya. Dari MUFC MPB, diambil dari Daily Mail, ini mengatakan kalau ya, Skysport Chief, Chief dari Skysport ya. Wow, Chief-nya ini, reporter. Cafe Solhekol. Lalu, Chief dari Manchester Evening News. Korresponden Samuel Lukurs. Lalu, dari Myrer, David McDonnell. Dan juga Rob Dawson dari ESPN. Semua telah di-block. Atau tidak diperbolehkan atau mungkin di-usir bahasanya ya. Dari mendatangi atau mengikuti konferensi pers. Eric Tenhah sore ini. Ya, ini kabar yang luar biasa menurut gue. Di mana, dari ini kan seperti kayak bola salju ya. Menggelinding terus beberapa sehari, dua hari yang lalu. Kalau nggak saya lupa, jelasin ada informasi. Kalau, ya, Eric Tenhah kehilangan 50% pemain di dressing room. Pemain senior berusaha untuk melobi Eric Tenhah. Tapi Eric Tenhah tetap tidak mau merubah gayanya. Banyak pemain yang mengeluh tentang latihan, segala macam. Jadi, kebocoran-kebocoran yang terjadi di dressing room ya. Ini diinformasikan tanpa menanyakan dulu konfirmasi ke pihak Manchester United. Jadi, Manchester United ini ternyata kenapa mereka mengusir atau memblok ya, melarang para jurnalis ini. Karena mereka memberitahukan tanpa memberi kesempatan konfirmasi terhadap Manchester United. Dan ini kan simpang siur jadinya apakah kabar ini betul atau tidak. Dan segala sesuatu atau pemberitaan terkait dengan Manchester United ini memang sangat menarik sekali. Sehingga karena sangat menarik, maka ditanggapi juga dengan sangat antusias. Bukan antusias, artinya ditanggapi dengan secara luas ya. Dari berbagai pihak yang tentu saja banyak menganggap kalau informasi-informasi seperti ini benar adanya. Apalagi yang menyampaikan sekelas Sky ataupun juga ESPN ya kan termasuk juga Manchester Evening News maupun juga siapa tadi yang disebutkan Myrer ya. Jadi memang nama-nama besar semua medianya itu. Nah, menurut gue permasalahan pertama ini justru berada pada kok bisa bocor? Kok bisa berita ini sampai terendus oleh media? Berarti ada yang membocorkan. Berarti ada yang memberitahukan. Bahkan mungkin bahasanya ya, mungkin ada yang berkhianat ini. Karena tentu saja dengan pemberitaan seperti ini akan menimbulkan kegoncangan dan bahkan krisis. Tujuannya apa? Apakah memang ingin mendongkel Eric Ten Hag seperti mereka mendongkel Ole Gunnar Solskjaer, mendongkel Jose Mourinho. Dimana awal mulanya ini memang performa yang tidak bagus ditambah berita-berita yang menggambarkan kalau kondisi dari dressing room ini tidak stabil. Nah, terkait dengan ini ya, ini ada kabar dari MUFC MPB juga menyebutkan kalau squad dari Manchester United ini marah terhadap dua pemain yang membocorkan cerita-cerita ini ke media. Mayoritas dari squad ini frustrasi ataupun juga marah ya terkait dengan kebocoran negatif ini. Yang tentu saja dilakukan oleh dua pemain. Dan ini disebutkan juga tidak merefleksi sebenarnya bagaimana situasi sesungguhnya di dalam klub Manchester United. Wow, jadi disebutkan ada kemungkinan dua pemain. Gue nggak mau menyebutkan atau mengarahkan kira-kira siapa ya. Karena nanti, ya gue sendiri juga nggak tahu sebenarnya apakah benar dua pemain. Dan kalau gue menyebut nama, gue dan gue tidak tahu ataupun gue juga menerka-nerka jatuhnya dari kepercayaan yang gue anut bisa-bisa jadi jatuhnya fitnah ya kan. Dan itu kan tidak bagus. Sehingga menurut gue ya, ya gue sampaikan saja ada berita seperti ini apakah benar dua orang atau siapa gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas, pastinya ada yang memberi kabar ini ke media. Karena media sebesar Sky, sebesar Mirror, sebesar Manchester Evening News ya. Tidak mungkin, ataupun ESPN bahkan, memberitakan tanpa ada sumber. Nah ini menarik ya. Dan di beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Eric Tenha sempat melakukan wawancara ya kan. Dan ketika wawancara tersebut, reporter menanyakan tentang situasi krisis ya kan yang kita sukai. Dan Eric Tenha dengan cermat menangkap kalimat itu dan mengatakan, oh Anda suka dengan krisis yang terjadi di Manchester United ya kan. Dan ternyata memang, ya itu betul adanya, itu benar adanya. Karena krisis ini dikorek-korek, dicari-cari, bahkan mungkin dibuat-buat juga itu bisa jadi ya. Terkait di kabar atau situasi di Manchester United. Dan menurut gue, ini merupakan salah satu tantangan, dan tantangan besar sebenarnya, menjadi manager di Manchester United. Sesuatu yang mungkin dari zamannya Louis van Gaal, sampai dengan oleh Gunnar Solskjaer, tidak di-manage, diatur, atau bahkan dilawan secara baik dan juga kuat. Yang menurut gue, sangat disayangkan. Karena apa? Sir Alex Ferguson, dia juga pernah ya, menghadapi hal seperti ini bahkan sebelum ada sosial media, sebelum banyak hal yang saat ini fans nikmati dengan lebih mudah mencari berita dan lain-lain ya. Sir Alex Ferguson sudah menegur para reporter, jurnalis untuk mengabarkan sesuatu yang betul, yang benar, yang menyeluruh, tidak ditambah-tambai, tidak ditambah opini, tidak ditambah hal-hal yang lainnya. Dan ini bisa dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kabar-kabar tersebut dengan pihak Manchester United ya kan. Karena impact-nya bisa sangat luas. Yang paling terdekat, impact-nya tentu saja ya, mengganggu harmonisasi keadaan dari dressing room Manchester United. Yang bisa berakibat, ya dressing room akan lepas ya, kacau, berujung dengan pemencatan. Ini bisa sampai seperti ini terlihat dari situasi oleh Gunnar Solskjaer dan juga dengan Jose Mourinho. Dan menurut gue ini, dari hal tersebut ya, kalau sampai ke pemencatan segala macam, ini kan akan menghambat proses perkembangan dari Manchester United itu sendiri. Kenapa menghambat? Ya tentu saja dong, semua pelatih, manajer, dia punya proyek masing-masing, dia punya rencana masing-masing, dan rencana itu berhenti ketika dia dipecat. Mulai lagi dari awal, dari nol lagi dengan manajer yang baru, terus seperti itu berkali-kali selama 10 tahun belakangan. Dan langkah yang dilakukan oleh Eric Tenhag garis miring Manchester United, ini menurut gue langkah yang tepat. Memang harusnya diberikan treatment seperti ini, walaupun ada konsekuensi juga. Apa itu konsekuensi? Ya media pastinya akan tidak suka, terutama media-media yang di blog itu ya, pasti tidak suka dengan tindakan ini. Mereka mungkin akan melakukan perlawanan, mereka mungkin juga akan melakukan sesuatu yang seperti kayak membalas. Tapi jangan lupa, mau mereka membalas seperti apa, Manchester United ini tetaplah Manchester United salah satu klub terbesar di dunia, yang memang harus diprotek, yang memang harus dilindungi. Tahun lalu, Manchester United juga berhadapan dengan media. Wawancara Piers Morgan dengan Cristiano Ronaldo. Itu kan juga kurang lebih dia membocorkan banyak hal, menyebut ABCD, yang dipublis secara luas. Dan ini merupakan hal yang harusnya ditutup. Harusnya ditutup, bukan justru dibuka. Dan saat ini justru yang membuka kabarnya masih berada di dressing room Manchester United. Dan menurut gue, kalau itu memang yang terjadi, ya ini yang harus diatasi. Dan menurut gue secara ringan amatiran ya, asumsi gue ada dua langkah yang akan diambil oleh Manchester United secara normatif. Nomor satu adalah, nih, sudah memblok ya media-media. Lalu ada langkah kedua, yaitu adalah akan dicari nih siapa pembocornya. Dan menurut gue, salah satu cara, gue secara pribadi untuk melihat, oh, apakah sudah menemukan ya siapa itu, dan pastinya pasti akan diberitkan juga semacam kayak treatment atau bahkan hukuman oleh manajemen Manchester United, pelatih Manchester United, sangat mungkin terjadi. Dan ini bisa terlihat di partai selanjutnya menghadapi Chelsea. Siapa-siapa yang biasanya bermain, tapi tidak diberikan kesempatan. Siapa-siapa yang biasanya berada di squad, di pertandingan, baik itu starting eleven, maupun juga di bangu cadangan. Tapi kalau dia tidak ada lagi, menurut gue punya kemungkinan besar ya, itulah orangnya yang membocorkan, ya kan. Dan ini menurut gue, tapi bisa jadi juga sih, manajemen memilih langkah untuk melindungi dengan tetap menyertakan pemain tersebut, tapi tidak diturunkan. Itu juga bisa menjadi hal yang akan dilakukan. Cuma ya, simpang siur seperti ini memberikan tanda tanya besar bagi gue ya, apakah berarti betul atau tidak tuh. Kemarin yang disebutkan 50% pemain tidak, apakah itu kabarnya dilebih-lebihkan atau seperti apa. Tapi yang jelas, langkah ini, langkah betul, langkah tegas ya, dan ini merupakan bagian dari proses itu sendiri. Membuat Manchester United untuk bisa tampil bagus di atas lapangan, secara konsisten, meraih kemenangan demi kemenangan. Ternyata bukan hanya soal teknis mata, hal-hal non-teknis yang tetap ada hubungannya dengan situasi perkembangan pemain, kenyamanan dressing, dan lain-lain, ini juga sangat penting. Salah satunya adalah, dalam tanda kutip, teror dari para media ini. Dan Manchester United, kali ini menurut gue, mengambil langkah yang tepat. Ada konsekuensi, tentu saja. Tapi gue ulangi lagi, ini merupakan langkah yang tepat. Kurang lebih demikian, bagaimana murso buat football United kejadian ini? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, salat subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!